maka aku pun pergi ke masyribah, yang disitu ada Nabi SAW ada seorang namanya robah budaknya Nabi SAW dia sedang duduk di depan pintu seperti tangga-tangga untuk naik pintu masyribah dia duduk disitu, nunggu depan pintu kamar Nabi SAW sambil menjulurkan kedua kakinya fanada itu aku panggil dia, ya robah istazin li ala rasulullah SAW ya robah, minta izin kepada Nabi aku menemui Nabi SAW, tolong minta izin sama Nabi Nabi Umar tidak nyelonong beradab dia minta izin, aku ketemu Nabi maka dia pun masuk ke masyribah dia ngomong sama Nabi SAW kemudian dia balik dia berkata wahai Umar, saya tadi sudah ngomong sama Nabi minta izin saya subet, kamu engkau wahai Umar minta izin masuk namun Nabi tidak menjawab Nabi hanya diam Nabi tidak mengatakan silakan Nabi cuma diam Nabi tidak tolak Nabi tidak mengatakan silakan aku pun balik lagi turun dari masyribah pergi sekelompok orang yang sedang nangis menyedihkan kesedihan kondisi guru mereka Rasulullah SAW bagi masalah rumah tangga sembilan rumahnya ditinggal semua kemudian pergi ke kamar sederhana subhanallah nangis, mereka nangis kemudian aku diam disitu kemudian aku ingin tahu lagi ingin tahu Nabi sudah menceritakan istri-istrinya atau tidak karena diantara istrinya adalah hafzah ini perkara besar bagi Nabi SAW besar bagi Umar bagaimana Umar sangat cinta kepada Nabi SAW aku datang lagi kedua kali aku berkata wahai robah minta izin untuk ku ketemu dengan Nabi SAW robah hormat sama Umar dia pun masuk ke dalam kamar Nabi SAW kemudian dia balik dia berkata saya tadi sudah sebut nama mu wahai Umar dan Nabi ternyata diem saja aku pun balik tapi aku tidak pulang aku pergi situ duduk lagi nongkrong sama orang-orang yang sedang menangis kemudian aku penasaran lagi aku datang ketiga kali Umar RA Masya Allah bersikeras pengen tahu siapa tahu Nabi berubah hatinya Nabi tidak bilang tidak terima Nabi cuma diem masalahnya seandainya Nabi bilang tidak ya mungkin Umar tidak akan balik tapi Nabi cuma diem tidak mempersilahkan dan tidak mengusir diem tanpa jawaban siapa tahu ketiga bisa berubah فَقُلْتُ يَا رَوْبَهِ استَعْذِنْ لِيَا لَا رَسُولِ اللَّهِ سَلَى اللَّهِ سَلَى اللَّهِ سَلَّمْ untuk memenggal kepala hafza aku akan penggal kepalanya وَرَفَقْتُوا سَلُطِي wahai Umar, Nabi diam aja ayah sudah ketiga kali sudah, Umar pulang sudah, falamma wallaytumun sarifan tatkala aku balik, mau pergi sudah jalan, awma ilayya roba an irqah tiba-tiba roba, Umar naik, naik naik, kot adina lakan Nabi, Nabi sudah izinkan, naik subhanallah, Umar pun naik tangganya terbuat dari, apa namanya, batang korma Umar naik ke kamar tersebut aku masuk ke kamar Nabi, tiba-tiba aku melihat Nabi SAW sedang berbaring di atas tikar, tikar terbuat mungkin dari daun-daun korma atau apa, semacam itu tidak ada tempat tidurnya, tikar Rasulullah SAW sedang itika kemudian terlihat bekas tikar-tikar tersebut di lambung Nabi SAW dan Nabi sedang bersandar di wisada semacam bantal bantal bukan seperti dari kapas, dari kapuk, enggak, dari lift dari semacam daun-daun apa namanya daun-daun korma, ya tentu kasar ya tapi itulah dijadikan sandaran oleh Nabi SAW fasalam tu alaihi aku masuk, aku tidak duduk Rasulullah lagi berbaring di bawah aku ucapkan Assalamualaikum kemudian aku berkata Ya Rasulullah aku bertanya Rasulullah apakah anda telah menceraikan isteri-isteri anda Rasulullah mengangkat kepalanya, lihat kepadaku mengangkat pandangannya فَقَوْلَا لَا تِدَا فَقُلْتُوا اللَّهُ أَكْبَرَ aku senang, gembira berarti Hafsul tidak dicerai saking gembira dia berkata Allahu Akbar kemudian aku masih berdiri belum berani duduk أَنَقَئِمُنْ أَسْتَعْنِسْ aku ingin merubah suasana yang penting Rasulullah sudah tidak cerai istrinya, sudah kabar gembira bagiku selanjutnya aku ingin merubah suasana, ya suasana ning, diam, tidak ada candaan kemudian aku berkata Ya Rasulullah لَا رَأَيْتَنِي وَكُنَّ مَأْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاء فَلَمَا قَدِمْنَا الْمَدِينَ إِذَا قَوْمُنْ تَغْلِبُنْ نِسَاءُهُمْ Ya Rasulullah coba lihat kita Ya Rasulullah kita ini orang Quraysh kita di Mekah kita ini dominasi istri-istri kita tapi ketika kita sampai di Madinah istri-istri kita yang mendominasi kita kita dapat di kaum ke Ansar إِذَا قَوْمُنْ تَغْلِبُهُمْ نِسَاءُهُمْ ternyata mereka kaum yang istri-istrinya yang menguasai mereka Rasulullah Taba sama Nabi SAW Rasulullah Tersenyum kata Ibn Hajar Rasulullah ada dua metode dia pilih dia orang Quraysh Rasulullah orang Quraysh metode kaumnya menguasai istri-istri metode kaum Ansar dikuasai oleh istri-istri ternyata Nabi milih metode kaum Ansar Nabi milih metode kaum Ansar saya gak tahu antem para suami ikut metode mana kadang-kadang muhajirin kadang-kadang kaum Ansar tapi intinya demikian Nabi SAW karena kelembutannya karena lapangnya dadanya dia milih metode kaum Ansar sehingga istrinya kalau marah pun dia diamkan kalau ini pun dia sabar Nabi SAW beda dengan Umar Umar metode Quraysh kemudian Rasulullah tersenyum Umar ingin mecahkan suasana tegang gini penting Rasulullah setersenyum sudah senyuman pertama semua kultu Umar lanjutkan lagi Ya Rasulullah laura'aitani wa dakhaltu ala hafsah fa kultu laha la yagurrannaki angkanat jarotuki awda'aminki wahabba ilan Nabi SAW aku kau tersandain kau lihat aku Ya Rasulullah aku ketemu dengan hafsah aku bilang eh yang gampangnya bahasa kasaran kita eh kamu jangan cemburu-cemburu sama Nabi mentang-mentang Nabi lebih cinta sama Aisyah Aisyah lebih cinta lebih cantik daripada kamu kamu kemudian mau jadikan alasan untuk minta-minta sama Nabi Nabi tersenyum lagi Nabi tersenyum fa tabas sama Nabi SAW tabas sumatan ukhra Rasulullah SAW tersenyum dengan senyuman yang lain sudah ini suasana sudah pecah fa jalastu hina ra'aituhu tabas sama kata Umar aku pun duduk setelah aku melihat Nabi tersenyum aku pun nengok-nengok kamar Nabi demi Allah tidak ada sesuatu yang menarik pandanganku ketika aku lihat cuma ada tiga gantungan kulit saja tidak ada emas tidak ada perak tidak ada kasur tidak ada apa-apa tidak ada tidak ada harta di kamar itu padahal istilah gudang kecil-kecilan yang kalau Nabi punya harta mungkin Nabi taruh disitu Umar lihat sana lihat sini tidak ada yang menarik perhatianku kecuali cuma ada tiga kulit kulit yang sudah disamak Nabi hidup dengan sederhana aku berkata ya Rasulullah berdo'alah kepada Allah agar Allah memberi kelapangan kepada umat Anda sungguhnya Persia dan Romawi mereka telah beri kelapangan harta oleh Allah padahal mereka tidak menyembah Allah dalam rewati yang lain ketika Umar melihat kondisi Nabi tadi tidur di tikar tidak ada kasur bekas-bekas tikar di lambungnya kamar kosong tidak ada apa-apa ini kepala negara kaum muslimin ini bukan bukan Pak RT bukan bukan lurah bukan Bupati kepala negara kaum muslimin yang menang dalam peperangan yang mendapatkan bonima yang sangat banyak dalam perang Hunain bagaimana Nabi mendapatkan ribuan banyak sekali ribuan onta ribuan kambing dan macam-macam dengan harta emas dan perak tapi dia terumahnya kayak begini rumahnya kayak begini maka Umar pun fabakaitu kata Umar aku pun menangis melihat kondisi Nabi SAW faqala Rasulullah SAW berkata maju bekik apa yang buat kau menangis wahai Umar faqultu ya Rasulullah aku berkata maksudnya sedih melihat kondisi Nabi SAW kata aku ya Rasulullah inna kisra wa kaisar fi mahu mafihi wa anta Rasulullah wahai Rasulullah lihatlah kisra Raja Persia lihatlah Kaisar Raja Romawi lihat bagaimana kedua hidupan dunia mereka sementara engkau Rasulullah seperti ini engkau utusan Tuhan seperti ini Rasulullah tadinya duduk tadinya tadinya berbaring begini mutakir Rasulullah SAW duduk serius ketika melihat Umar berkata demikian Rasulullah tegur Umar kata Rasulullah SAW afi syakin anta ya binal khattab kau ragu kau ada keraguan wahai Umar inna ula'ika kaumun ujilat lahum tayyibatuhum fil hayati dunia mereka itu kaum yang didahul disegerakan kenikmatan dunia mereka Romawi Persia faqultu istaghfirli ya Rasulullah Umar tahu dia salah tidaklah dia ucapkan hal tersebut kuali karena sayang kepada Nabi maka dia berkata ya Rasulullah mohonlah ampunan buatku ya Umar cerita dan Rasulullah SAW bersumpah tidak mendatangi tidak ketemu istri-istri beliau selama sebulan karena perasaan yang dia dapati dengan bertumpuknya masalah keluarga yang beliau hadapi terutama ketika Allah menegur Nabi SAW dengan beberapa kesalahannya karena mengharamkan madu mengharamkan budaknya demi untuk menyenangkan istri-istrinya kemudian istri-istrinya ternyata menuntut tambahan nafkah ini semua membuat Nabi harus melakukan suatu sikap yang serius dengan meninggalkan mereka seluruhnya selamat menikmati